Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke guys apa kabar kalian semua semoga kalian semua baik-baik saja ya teman-teman ya oke guys kali ini saya akan membedah ya teman-teman ya jadi ini Hakaton ya guys ya ini dulu ikut Hakaton ya pi smartcard dulu ketika di tahun 2019 apa 2020 gitu ya teman-teman ya jadi ada dulu Hakaton dan seluruh pesertanya itu ada sekitar 1200 berapa gitu guys kalau nggak salah dan Hakaton winernya ada 10 ya teman-teman nah ini pi smartcard ini termasuk di dalam Hakaton ya guys ya Nah tapi ini dia tidak menang di Hakaton ini pi smartcard nah disini kita lihat eh project sunmarinya ya guys ya di sini ada Redmore nya kita lihat lihat sebentar ya guys ya di sini a card tether that can be used in post nah jadi ini nanti pi smartcard ini guys ini kartu pintar apa ya teman-teman ya dimana di dalamnya di dalamnya akan berisi data-data ya data-data pengguna ya data-data kita nah disini guys eh disini pertukaran ATM ya Oh di sini ada ada keterangannya in post and ATM for transferring pay nah ini nanti berguna bisa berguna untuk transfer payah teman-teman ya Nah withdrawing P in paper currencies nah ini penarikan pay di uang kertas ya guys Nah ini jadi ATM nya ini nanti akan sangat berguna ya teman-teman ya Nah di sini syaratnya guys the the P smartcard will be isu the pioners who have been KYC nah ini guys nanti guys syarat untuk pengguna P smartcard ini ya teman-teman ya itu harus pioner yang sudah KYC ya teman-teman ya Jadi kalau yang belum KYC ini tidak tidak bisa menggunakan P smartcard ini ya teman-teman ya semoga P smartcard ini bisa materialisasi ya guys ya entah itu di tahun 2023 atau di 2024 kita tidak tahu ya teman-teman ya tapi saya yakin ini nanti pasti ada ya teman-teman ya karena ini masuk di dalam brainstorm pay ya guys ya jadi ini mungkin salah 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 satu project juga ya guys ya salah satu ekosistem dari pay network juga guys Oke disini ada tim of your nurse in trust in building this Oke guys disini adminnya ya developernya nah ini kalau kalian mau join ke timnya ya guys ya timnya P smartcard ini guys kalian bisa join di sini ya teman-teman kemudian good feedback so this project be well Oke disini kalian silahkan ya teman-teman ya kelari view your opinion Oke disini kalian silahkan eh beropini ya teman-teman apa-apa boleh ya Redmore Oke Redmore ini tadi sudah kita bahas ya teman-teman ya dan disini ada juga keterangannya the card can be controlled by the owner through his device nah ini kartunya ini bisa kita kontrol ya guys ya jadi bisa kita eh kontrol disini ada keterangannya in case he miss this card nah itu ya teman-teman ya Oke kita eh biar supaya lebih paham ya teman-teman ya kita terjemahkan aja ke bahasa Indonesia ya guys ya Oke kita langsung aja ke bahasa Indonesia nya ya teman-teman ya tunggu sebentar guys Oke ya teman-teman disini sudah eh saya translate ke bahasa Indonesia ya teman-teman ya karena mohon maaf saya bahasa Indonesia nya kurang kurang pintar ya guys ya hahaha karena lidah saya lidah-lidah orang kampung ya teman-teman Oke disini ada keterangannya kartu yang dapat digunakan di pos pos dan ATM untuk mentransfer pay menarik pay dalam mata uang kertas nah ini guys jadi pi smart card ini nanti akan berguna untuk mentransfer paya dan bisa juga untuk menarik pay ke dalam menarik pay ke dalam mata uang kertas maksudnya kita nanti bisa mengkonversi ya mengkonversi pay ke dalam mata uang di negara kita menggunakan pi smart card ini ya guys ya kemudian disini juga ada keterangannya kartu ini akan berisi saldo pay anda nah ini ya teman-teman ya nanti space market ini akan berisi saldo koin pay kita guys nah nanti terserah ya teman-temannya berapa nilai dari koin pay itu nanti nah nanti akan ada di situ ya teman-teman akan ada di kartu tersebut ya semoga saja nilainya koin pay itu akan tinggi ya teman-teman ya mudah-mudahan seperti ya seperti konsensus yang digembur-gemburkan di luar sana ya 314.159 dolar ya guys semoga saja supaya semua pioner bisa menjadi sultan guys bisa mengalahkan sultan andara bisa mengalahkan sultan tambun guys bercanda ya teman-teman oke kartu pintar pay akan diberikan kepada perintis yang telah KYC dan karenanya akan berisi detail pemegangnya nah ini ya teman-teman ya jadi syarat kalian membuat kartu pay ini guys kartu kartu pintar pay ini kalian harus sudah KYC ya teman-teman karena di dalamnya akan berisi data-data detail pemegang kartu pintar pay tersebut guys ini sangat keren sekali ya teman-teman ya kalau sampai semua proyeknya pay ini guys semua proyek semua ekosistemnya ini sudah berjalan akan super canggih ya teman-teman ya karena semuanya ada ada mall kemudian ada apa ya ada kartu kartu debitnya kemudian nanti ada ATM nya masih banyak sekali ya teman-teman ya jadi coin pay ini bermanfaat ya bermanfaatnya dari segi apa bermanfaatnya bisa kita gunakan untuk transaksi ya guys ya jadi tidak seperti crypto lainnya yang hanya digunakan untuk pump dan dump dan hanya bisa digunakan untuk jadi komoditas dan alat investasi ya teman-teman ya sama seperti emas sama seperti perak dan komoditas-komoditas lainnya oke oke kemudian disini juga ada keterangannya kartu dapat dikontrol oleh pemilik melalui perangkatnya kalau dia salah menaruh kartunya ada ini teman-teman nanti juga pi smart card ini akan bisa dikoneksikan ke smartphone juga ya teman-teman ya bisa dikoneksikan ke HP ya tersah itu HP nya HP apa saya nggak tahu nanti guys nah ini ya teman-teman ya jadi ini redmore dari pi smart card ya guys ya oke yang pertama tadi poinnya guys adalah bisa digunakan di pos dan ATM untuk men-transfer pay kemudian menarik menarik pay dalam uang kertas ke ya kemudian kartu pay ini akan berisi saldo pay kita ya poin kedua kemudian yang ketiga poinnya adalah eh yang bisa memiliki pi smart card ini adalah pioler nanti yang sudah lolos KYC ya guys ya yang koinnya sudah bermigrasi ke mainet guys dan sudah ada di wallet oke kemudian disini poin yang terakhir guys kartu dapat kita kontrol dan apa ini dapat dikontrol oleh pemilik melalui perangkatnya nah ini guys jadi ini bisa kita koneksikan ya bisa kita pantau dari layar HP kita ya guys ya nah disini ada keterangannya ya dalam kurung kalau-kalau dia salah menaruh kartunya maksudnya kalau kita tidak sempat membawa kartu ya atau kartu kita lupa ya ketinggalan di rumah ya atau ketinggalan di dompet ketinggalan di mobil oke nah nanti kita bisa eh koneksikan dan bisa kita bisa kita koneksikan ya dan bisa kita pantau kemudian bisa kita jalankan melalui perangkat HP kita guys oke ini super canggih menurut saya ya teman-teman ya ini nanti bisa mengalahkan bisa mengalahkan dana ya teman-teman ya bisa mengalahkan Oppo kemudian masih banyak lagi ya teman-teman ya ini menurut saya revolusi yang sangat bagus dan ini adalah perubahan dalam apa ya guys ya perubahan di jaman modern ini guys oke itu aja ya teman-teman ya informasinya jangan lupa kalian klik petirnya guys kalau kalian bisa berkontribusi bisa membuat ekosistem silahkan kalian buat ya teman-teman ya karena membuat ekosistem itu tidak gampang ya teman-teman perlu biaya perlu waktu ya guys dan eh yang jelas cukup memeras pikiran kita juga ya teman-teman ya oke itu aja dulu informasinya jangan lupa di klik petirnya guys sekian aja assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam cuan